Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali bersama Kang Nano Channel Halo guys apa kabar semuanya Semoga sahabat semuanya dimanapun berada dalam kondisi sehat Walafiat tak kurang suatu apapun Amin amin ya robbal alamin Dalam kesempatan kali ini Saya akan berbagi cerita dengan para sahabat semuanya Yaitu mengenai proses pemlorotan lilin Pada kain batik Nah kali ini adalah Saya sedang berada di rumah salah satu pengrajin batik Yang ada di daerah 4-4 dekat resmi Cirebon Kali ini proses pemberian air raksa pada batik Nah setelah pemberian air raksa tentunya Kain batik menjadi kaku Sehingga disitu perlu dilunturkan Atau diplorotkan bahasa sayanya Yaitu diplorotkan air raksanya Nah kali ini kita melihat disini ada Saya ambil video Proses persiapan pemlorotan lilin Nah ini adalah hasil sisa-sisa Proses sebelumnya ya Jadi lilinya tadi diambil terlebih dahulu Kemudian nanti bisa didaur ulang Nah ini adalah proses pemlorotan ya Sebelum proses pemlorotan lilin Kain batik yang tadi sudah diberi air raksa Bentuknya seperti kulit ya Seperti kulit ular malah lebih keras ya Cenderung seperti lilin Nah prosesnya seperti ini Dicelup-celupkan beberapa saat Kemudian akan dicelupkan semuanya Kedalam air mendidih Nah oke lanjut Terus melihat proses pemlorotan lilin Ya secara lilin pada batik Maksud saya yaitu secara langsung Terima kasih telah menonton! 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 Nah setelah semuanya terendam ya guys Kemudian seperti ini Di aduk-aduk Di kupiak-kupiak Lilinya agar semua luntur Melorot Kena air panas ya ini airnya panas sekali mendidih ya seperti ini diaduk-aduk sampai benar-benar dipastikan linlinya sudah luntur semuanya nah kalau sudah begini selanjutnya nanti kita akan ditiriskan langsung di depan jemuran yang sudah tersedia nah ini masih proses ya kiranya karena belum luntur semua jadi terus di kupiak kupiak agar lilinya luntur ya seperti ini dan kalau sudah selesai nanti dijemur langsung ditiriskan diatasnya Oke sampai disini dulu perjumpaan bersama Kang Nano channel ikuti terus Kang Nano channel dalam tema yang lain Terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh